PABRIK RUDAL Ledakan dahsyat yang terjadi pada Jumat 15 April kemarin rupanya berasal dari pabrik rudal di kota Kiev, Ukraina. Pabrik tersebut hancur selesai disorang menggunakan rudal jarak jauh pasukan Rusia. Peristiwa ini terjadi tak lama setelah Ukraina berhasil menenggelamkan kapal perang Rusia di Laut Hitam. Pabrik rudal tersebut bernama Vizar yang lokasinya berdekatan dengan Bandara International Kiev. Dalam foto yang beredar, bangunan pabrik tampak rusak parah selesai dihentap rudal Rusia. Sebagian ada yang masih pokok berdiri dan ada pula yang sudah menjadi puing-puing. Rusia menyatakan bahwa pihaknya menggunakan rudal jarak jauh untuk menghancurkan pabrik tersebut. Dikutip dari AFP, pabrik tersebut sehari-hari memproduksi rudal jelajah yang tunus. Seorang pekerja bernama Andrei Sizo menyatakan dirinya mendengar lima kali ledakan saat kejadian. Akibat ledakan itu, para pekerja lainnya yang berada di kantor sampai terlempar tubuhnya. Menurut Sizo, serangan ini merupakan upaya balas dendam Rusia karena kapalnya telah ditenggelamkan. Hancurnya, pabrik Vizar ini merupakan serangan terbesar Rusia di sekitar Ibuko Tangkip selama dua pekan terakhir. Diberitakan sebelumnya, Ukraina menggelip telah mengancurkan kapal perang Rusia menggunakan rudal Neptunus hingga tenggelam. Kapal era Soviet yang menjadi kebanggaan Rusia tersebut tenggelam pada Kamis 14 April kemarin. Akibat kejadian ini, sebanyak 500 awan kapal langsung dievakuasi. Namun Rusia membantah tenggelamnya kapal akibat diserang Ukraina, melainkan karena amunisi yang meledak. Kondisi laut yang sedang badai kemudian mengakibatkan kapal tenggelam di Laut Hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!